Stok darah di UDD PMI Pahati saat ini masih tercukupi. Hal ini berkat partisipasi rutin dari berbagai stakeholder dalam kegiatan donor darah. Sebelumnya, permintaan darah di PMI Pahati sempat meningkat, terutama untuk pasien demam berdarah dan hemodialisa atau cuci darah. Humas Unit Donor Darah PMI Pahati menjelaskan, idealnya donor darah dilakukan setiap 8 minggu sekali oleh pendonor sukarela. PMI juga mengimbau mereka yang belum mendonorkan darahnya untuk bisa turut berpartisipasi. Ya, untuk stok hari ini bisa digelongkan cukup ya, karena kemarin ada beberapa tempat yang kita datangi untuk melaksanakan kegiatan donor darah. Ada juga di Polres Party, juga ada di perusahaan Garuda. Jadi, ada juga yang dari organisasi masyarakat rumah kita. Sehingga, untuk stok hari ini, tergolong cukup untuk pelayanan hari ini. Saat ini, stok darah di PMI Pahati terdiri dari 35 kantong darah golongan A, 50 kantong darah golongan B, 93 kantong darah golongan O, dan 32 kantong darah golongan AB. Tim Liputan, Cahaya TV